Intro Personil Polsek Kota Pinang Polres Labuan Batu berhasil mengungkap sindikat peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat lebih dari 1 kg dan mengamankan 3 orang tersangka masing-masing berinisial MRD, MRF alias Capek dan ISP ketiganya merupakan warga Labuan Batu Selatan di lokasi yang berbeda Selain mengamankan 1 kg sabu-sabu barang bukti lainnya yang disita yaitu sajam, timbangan elektrik, dan alat isap sabu Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan sindikat jaringan peredaran narkotika jenis sabu ini merupakan target operasi pihaknya sebagai bentuk komitmen dari polisi dalam memberantas narkotika Pengungkapan kasus ini diawali dengan penangkapan tersangka MRD dengan barang bukti 1 paket sabu seberat 0,14 gram kemudian dikembangkan dan berhasil menangkap MRF di rumahnya dengan 3 paket sabu seberat 12,64 gram Selanjutnya dikembangkan ke jaringan diatasnya bernama ISP disimpang Tanjung Medan, Kampung Rakyat dan berhasil disita 6 paket sabu seberat kurang lebih 1 kg yang disimpan dalam bagasi sepeda motornya Kapolres menambahkan pada saat pengembangan tersangka ISP mencoba melakukan perlawanan yang membahayakan jiwa petugas sehingga dilakukan tindakan tegas serukur dan terhadap tersangka ISP masih dilakukan pendalaman jaringan diatasnya dan dipersangkakan dengan pasal 114 Subsider 112 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara Kita mengamankan 3 orang tersangka di 3 tempat yang berbeda dengan barang bukti keseluruhan sebesar 1.065,22 gram Dan ini terus kita lakukan pengembangan untuk mendapatkan bandar yang lebih besar lagi dan kita sudah kita akan menemukan dan kita lakukan pelajaran Ini adalah salah satu bentuk komitmen Pembuatan Labuan Batu untuk melakukan penjaraan tegas terhadap peredaran apotika di wilayah Pembuatan Jawa Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan Terima kasih telah menonton